Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengganti resolusi pada monitor PC kalian Atau mungkin bisa juga kalau kalian pakai laptop gitu ya layarnya biar kalian ganti resolusinya bisa gitu ya dan kayaknya basicnya sama aja gitu Dan mungkin kalau kalian baru beli layar 4K misalnya dan setahu saya sih dan asumsi saya gitu walaupun saya sebenarnya gak tau sih Tapi saya bilang setahu saya aja defaultnya gitu jadi 1920x1080 tapi karena saya gak tau juga dan karena saya gak punya sih ya Ini sebenarnya untuk layar 4K jadi begitu dicolokin saya gak tau resolusinya berapa gitu Dan sebenarnya untuk cara menggantinya gampang banget kalian cukup klik aja di desktop kalian klik kanan gitu Dan kalian cukup cari yang namanya Nvidia Control Panel Kalau gak ada kesatu kalian mungkin pakai VGA AMD yang kedua mungkin kalian belum install driver Jadi ya walaupun drivernya jadul gitu itu masih ada gitu Nvidia Control Panel Tapi ya saya saranin kalian update aja untuk drivernya dan setelah di update kalian bisa klik yang namanya Nvidia Control Panel Nah setelah itu kalian tungguin aja memang sedikit lama gitu untuk kebukanya dan wajar sih ya Dan kalian bisa melihat disini untuk resolutionnya Disini kalian bisa ganti langsung gitu ya untuk resolusinya apakah kalian mau 1680x1050 Apakah kalian mau ganti ke 1080p gitu atau mungkin ini kualitasnya ya Kalau kalian mau pakai yang 2K itu berarti 1440p yang saya tau dan untuk 4K itu 2160 Kalau 8K itu 4360 kalau gak salah 4360p ya 8K Dan kalian bisa ganti aja langsung gitu untuk resolusinya yang kalian pengenin Kalau kalian pakai resolusinya 1920x1080 ini adalah 1080p Dan kalau monitor kalian 4K ya saya rasa sih bakal sayang aja sih kalau kalian monitor 4K pakai resolusi 1080p gitu Dan ya kayaknya sih bakal agak sedikit borem ya untuk textnya untuk ya pokoknya untuk kualitasnya kurang lah gitu Dan kalian juga kalau misalnya mau mengganti untuk refresh rate-nya atau apa ya hertz-nya gitu ya Kalian bisa ganti dari 60 mungkin defaultnya ini 60 ya setahu saya gitu Kalau kalian lihat di Youtube juga itu defaultnya 60 Kalau monitor kalian support 120 atau 144 kalian bisa ganti disini Dan perbedaannya menurut saya gak terlalu bisa dilihat gitu Kalau memang kalian gak lihat pakai semacam ya pakai frame by frame gitu Atau kalian pakai semacam alat khususnya Kalau kalian pakai matelat lanjang gitu itu gak akan bisa kelihatan gitu Dan ya setelah itu kalian bisa ganti juga untuk refresh rate-nya sekalian Tapi kalau kalian gak mau cuma pakai 60 ya terserah kalian gitu Dan kalau refresh rate tinggi itu yang saya tau sih bakal enak kalau dilihat menggunakan Dan yang saya tau sih untuk refresh rate tinggi itu enak kalau game kalian game FES Kalau game TPS kayaknya gak tau juga sih ya bedanya Dan saya juga gak tau gitu apakah di TPS enak apakah di EPS memang jadi lebih enak Karena setahu saya kayak gitu dan banyak orang juga yang bilang Tapi saya memang belum pernah pegang langsung belum pernah lihat langsung gitu perbedaannya Apakah jadi lebih enak apakah jadi lebih gak enak Dan setelah itu kalian bisa klik apply dan apply aja bebas gitu ya Dan yaudah gitu kalian jangan klik gitu dan kalian klik cancel karena itu gak akan bisa gitu Dan yaudah jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan text-watching Bye-bye Bye-bye